Saya Topi, saya Seniman. Saya itu lahir di Loksemawe, tanggal 22 September 78. Saya anak kedua dari empat bersaudara. Itu daerah pesisir yang masih sangat ketinggalan jauh dari Jakarta. Di sekitar saya itu masih perkampungan sekali, namun positifnya adalah kita jadi salingkanlah satu sama lain. Kita terbiasa dengan mijem bawang, bahkan mijem beras kalau lagi habis. Dan kita terbiasa mendengarkan tetangga kalau lagi berantem pasangannya. Bapak saya punya satu kilang padi. Ibu saya guru TK. Beliau seorang budayawan juga. Beliau pengajar sanggar tari di lingkungan PT Arun zaman itu. Jadi rasanya darah seni itu mengalir dari beliau. Bapak saya tergantung toleran orangnya dan memanjakan anak-anaknya. Kalau ibu saya, beliau sangat keras terhadap semua anak-anaknya. Saya ingat tuh nyokap setiap pagi tuh in rush banget. Bener-bener ngebut semuanya. Nyiapin anaknya makan, mandi. Terus baru udah beres semua, baru dia kerjain dirinya sendiri. Saya ingat beberapa kali kejadian. Nyokap tuh baru beliin radio. Which is, zaman itu pokoknya itu barang mewah lah buat kita ya. Baru datang, besok udah saya bongkar. Saya bongkar, saya perintilin. Udah itu saya lupa masangnya gimana. Jadi saya kunci pintu gak buka-buka sambil nyokap dateng. Akhirnya tau, udah dimarahin. Udah kena cubit deh. Saya gak pernah kepikiran jadi penyanyi. Tapi saya pengen jadi seniman. Tukang cipta puisi, baca puisi. Itu kerjaan saya dulu itu, sama teater. Yang nyuruh jadi dokter itu ibu saya. Begitu ngisi formulir umum PTN, nyokap. Yaudah ngisi apa? Telepon. ITB aja ya. Jangan ITB, kata nyokap. Kedokteran aja. Biar. Jadi buat orang Aceh itu, kalau sebuah keluarga ada anak yang jadi dokter, itu harkat martabatnya membaiklah. Waktu S1 gak terlalu terganggu sebenarnya. Cuma setiap pagi tuh gue pasti ngantuk banget. Waktu gue spesialis itu justru sebenarnya lagi karir nyanyi gue lagi mulai clear nih mau ngapain. Lagi mulai jelas. Gue sendiri, ke diri gue sendiri, itu sangat keras masalah waktu. Dan sebisa mungkin gak ada waktu yang kebuang buat nunggu. Gue pengen enak ya, gue harus kerja. Ada hal yang kadang-kadang seorang anak itu gak akan mengerti pada saat gitu. Kalau orang tua gue gak sekeras dulu, gue gak akan pernah capai ke titik yang sekarang gue raih sih. Malu aku malu pada semut merah Yang berbaris di dinding Menatapku curiga Seakan penuh tanya Sedang apa disini Menanti pacar jawabku Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa